Intro Kembali di indeks terkini pemirsa Ika Hariani usia 29 tahun ditemukan tewas mengambang di sungai Gandri Kabupaten Ngawi pada Kamis 27 Juli Ibu muda asal desa Pleset kecamatan Pangkur itu sebelumnya sempat dilaporkan hilang Sebelum akhirnya ditemukan tewas mengambang di sungai Jasad Ika Hariani dievakuasi oleh petugas kepolisian, TNI, Damkar, dan warga setempat Setelah itu korban dibawa ke kantor desa setempat untuk dilakukan visum luar Visum dilakukan oleh petugas medis dari puskesmas Pangkur Usai dilakukan visum ditemukan beberapa luka pada korban Seperti luka gigitan kepiting di kelopak mata bagian kanan Luka lebam di bahu kiri dan luka di alat vital korban Korban lalu dirujuk ke RSUD Dr. Suroto untuk divisum lebih lanjut guna memastikan penyebab luka Sebelumnya Ika Hariani dilaporkan hilang pada Rabu sekitar pukul 9 pagi Korban sebelumnya sempat bersitegang dengan suaminya Korban juga meminta pulang ke rumah kedua orang tuanya di desa Gandri pada Senin lalu Maka sering ke ototaga, mungkin cukup diam Memang tipenya pendiam Terus apa itu? Terus akhirnya kan kejadian itu Teman-teman pamit Pamitnya itu mau kemana gitu Kesilang gitu ya? Kesilang Tadi ditemukan gimana Pak? Di sungai Di sungai sudah mengambang Sudah mengambang Itu memang sengaja diduga menjemputkan diri ke sungai? Kurang tahu Kemarin kan sebenarnya ada orang tanam di sebelahnya Tanam itu kan pas dia papasan aja Tapi ya setelah dilihat sudah tidak ada Korban terakhir diketahui menginap di rumah orang tuanya Dua hari sebelum dilaporkan hilang Usut punya usut dia juga sempat pamit pergi ke beberapa tetangga Sebelum akhirnya hilang dan ditemukan tenggelam Korban ibu rumah tangga punya anak satu Luka yang pertama karena di lokasi banyak cuyuh Banyak binatang Luka ada di kelopak mata kanan Dan bau tiri ada edam mungkin karena jatuh Dan luka di bibir kemaluan Hingga kini pihak kepolisian masih menunggu hasil visum Dari RSUD Dr. Suroto Ngawi Selain itu beberapa saksi juga telah dimintai keterangan Kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!